Ketika tekanan masuk di sini, tekanan naik 200 bar di sini menuju ruang proses reduksi tekanan melawan spring di sini, piston ini, pada permukaan di sini kemudian udara bisa lolos sesuai dengan gaya yang ada di sini sehingga masuk ke ruang plenum ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai triteng gitu Sampai Dewito, jumpa kembali dengan channel inspirasi terkait dengan teknik, keilmuan dan lain-lain Juga berbagi pengalaman atau sharing kenoet serta beberapa hiburan yang ada tentunya Jadi sahabat kali ini kita akan berbagi terkait dengan engineering dari sebuah drawing eksternal adjustable valve Seperti video sebelumnya kita lihat Di sini jadi sebuah eksternal adjustable valve seperti ini Kemudian ini seperti ini part-partnya Dan kemudian ini posisi terpasangnya Dengan adanya sharing ini saya harapkan sahabat bisa membuat sendiri di rumah Atau sebagai inspirasi Seperti itu ya Selanjutnya kita akan melihat Ilustrasi sederhana daripada adjustable valve eksternal Ini konstruksinya seperti ini Ini ada saluran masuk Nanti dibakai untuk input pressure Kemudian ada masuk ke manometer Dan sebelah kanannya bisa nipel pengisian Masuk lubang kecil ke sini Nah di sini ada lubang besar Nah ini nanti ukurannya kecil semua Kemudian masuk ke bagian rumahnya ini Ada lubang kecil di sini ya Nah ini untuk membatasi atau meniadakan kebocoran udara Digunakan menggunakan o-ring Yang di sini eksternal o-ring Kecil Kemudian di sini masuk ke sini Ruang sini Nah kemudian ini ada pistonnya Udara yang masuk ke sini dibatasi oleh o-ring Dan udara yang masuk bocor keluar dibatasi o-ring Seperti itu Kemudian keluar sini masuk Masuk ke ruang plenum Kita lihat Ilustrasinya adalah seperti berikut ya Jika ini tekanan tinggi masuk Nah ini naik misalkan 200 bar ya Nah udara di sini masuk Memenuhi ruangan ini sahabat Nah ini Kalau dia Spring disk ini menahan dengan kuat Dia tidak akan bisa mengalir ke sini Terjadi perlawanan yang sangat tinggi Terutama di permukaan sini Ini antara valve seat Sama pistonnya ya Melawan pegas ini Nah inilah yang nanti yang pegas ini Yang mengimbangi daripada tekanan yang ada Di pada outputnya di sini Seperti itu Kemudian jika ini kuat Mendorong permukaan ini Valve seat ini Dudukkan valve Jadi dia Udara mengalir ke sini Kemudian masuk ke sini Nah misalkan ini kita setting 120 bar Jika ini terpenuhi Maka di sini Dia akan menutup valve seat kembali Jadi demikian seterusnya Jika Ini kita Mau menaikkan tekanan outputnya Ini kita Memundurkan Pada Valve adjuster ini Skru adjuster ini Kita mundurkan Nah mundur Maka dia tekanan akan Naik ya Nah jika ingin menurunkan Ini harus dimajukan Nah ini Hanya bisa dilakukan Pada saat Terjadinya increase pressure Atau proses Naiknya tekanan ya Karena kalau pada saat Proses turunnya tekanan Dia tidak bisa Karena di sini sudah ada Tekanan yang tidak terbuang Kecuali Pada di sini Ini dibuang dulu Baru dia bisa Turun Oke sahabat Kita lihat Ini Kalau dari samping Ya Kalau dari samping Posisinya kita anggap ini Ini adalah yang hitam ini Diameter pipanya Kemudian ini adalah Valve Katup Pengatur tekanannya Secara ekstral Nah disini Inputnya tadi Lubangnya kecil Nah Untuk menjaga Supaya ini tetap berfungsi dengan baik Spring disini Dan disini Ketika dioperasikan Terjadi kebocoran Maka udara ini Harus dibebaskan Kalau tidak Nanti akan mengalami jam Ini kita buat Rubang kecil aja Yang penting Ini keluar Sebagai Pembebas tekanan Udara Pada ruang spring disini Jadi itu Selanjutnya Kita akan lihat Apakah yang diperlukan Dalam Membuat Valve ini Yang pertama Part-partnya adalah Nah ini Rumah Valvenya Atau kita sebut dengan Hosingnya Ini sahabat bisa menggunakan Misalkan dari kuningan Atau dari Material steel Bisa saja Kemudian Kontruksinya seperti ini Dilubangin Seperti itu Nah ini disini Ada ulirnya juga Tapi disini Bersih Enggak ada Ini adalah Biston hosingnya Kemudian Spool Atau Biston spoolnya Seperti ini Kontruksinya Nah ini ada Valve Ada o-ring Untuk menahan Kebocoran yang tadi Disini Kalau disini Nanti dipasang Sepertis Dan disini adalah Biston o-ring Ini Karena tipis Ukurannya mini Jadi kita bisa menggunakan Satu Kalau untuk safety Bisa dengan kedua Kalau tebal Selanjutnya Kita membuat Skru adjuster Ini adalah Baut penyetelan Jadi nanti Ini bisa menggunakan Bekas Baut M5 Misalkan disini Pakai Bautan Apa L Ya bisa Atau Obeng Seperti ini Dan di depannya Yang disini Ini dipasangi Untuk Valofseednya Adalah Menggunakan material Yang agak Lunar Tetapi Dia harus Mampu menahan Tekanan Nah ujungnya ini Kalau hanya Dimasukkan saja Nanti akan terlepas Ini Kalau bisa Dibuat sedikit Ulirnya Satu atau dua Ulir Untuk mengikat Supaya ini Tidak lepas Ketika Proses Operasinya Nah kemudian Kita siapkan juga Spring set disknya Spring disk Set Ya ini Seperti ini Ini kalau Ini diameternya Kecil sekali Ini Khusus ini Ya Spring disk set Ini Kita siapkan Seperti itu Slide Yang tadi Adalah Konektornya Ya Nah Nah ini Semua Kira-kira Yang perlu Persiapan Kemudian Kita lihat Bagaimana Proses Pembuatannya Dan ukurannya Atau ukuran Dimensinya Kita lihat Disini Dimensi Ukuran Dalam Matrisnya Seperti ini Nanti Nah ini Terlalu kecil Ya Nggak Kita Nggak Kelihatan Ini nanti Bisa Menyesuaikan Sampai Ya Ini Terlihat Disini Untuk Rumahnya Ini Bisa Menggunakan M21x1 Atau Lebih besar Misalkan M14x1 Juga Nggak masalah Nah Kemudian Ini panjangnya Sekitar 18 Millie Nah Kemudian Untuk Sepul Piston Sepul Ini Sekitar 27 Millie Panjangnya Dengan Diameter 10 Millie Tentunya Ini Ada Toleransinya Karena Terkait Dengan Sprint Dish Kemudian Ruang Sprint Dish Ini 12 Millie Dan Piston O-ring Itu 8 Millie Kalau Kita Lihat Setelah Ini Terpasang Jarak Antara Rumah Ini Sama Ini Sekitar 20 Nah Kemudian Jarak Ini Sekitar 18 Nah Screw Adjuster Untuk Penyetelannya Itu Menggunakan M5 0,8 Millie Ini Bisa Menggunakan Bau Tanam Yang Panjang Tinggal Kita Ngasih Tempat Dudukan Uring Tapi Disini Harus Dikasih Penghalang Supaya Tidak Terlanjur Dibuka Kabas Jadi Jadi Ini Kebutuhan Ini Untuk Diameter Pipa Diameter 38 Kalau Punya Yang Lebih Kecil Atau Yang Lebih Besar Nanti Ukurannya Saya rasa Bisa Disesuaikan Ya Sahabat Itu Kira-kira Dimensi Metriknya Kemudian Kita Lihat Ilustrasi Yang Lain Terkait Dengan Pemasangan Di dalam Pipa Jadi Jadi Tadi Itu Ini Konstruksi Atau Inspirasi Untuk OD38 Nah Ini Menggunakan Konektor Yang Disini Bisa Menggunakan Yang G Setengah In Atau Seperempat In Nah Ini Nanti Di depannya Menggunakan Konektor Lagi Masuk Ke Botol Kecap Output Langsung Masuk Ke Ruang Plenum Masuk Ke Hammer Atau Kalau Memang Ini Dibuat Untuk Khusus Untuk Pipa Nah Misalkan Seperti Ini Ini Bisa Tapi Disini Nanti Diudrat Diulir Nah Sesuai Yang penting Adalah Disini Jarak Ini Dan Bagaimana Jarak Yang Ada Disini Bagaimana Kita Bisa Ngebur Posisi Yang Ada Disini Ini Kalau Dibuat Panjang Agak Sulit Karena Kita Butuh Bur Yang Extra Long Tapi Kalau Pendek Misalkan Ini Masih bisa Seperti Itu Kita Lihat Sekali Lagi Tekanan Masuk Disini Tekanan Naik 200 Bar Disini Menuju Ruang Proses Reduksi Tekanan Melawan Spring Disini Piston Ini Pada Permukaan Disini Kemudian Udara Bisa Lolos Sesuai Dengan Gaya Yang Ada Disini Sehingga Masuk Ke Ruang Plenum Ini 120 20 Bar Tinggal Kalau Ini Ingin Menaikkan Tekanan Output Ini Kita Putar Ke Arah Kiri Artinya Tahanan Atau Konstata Daripada Spring Disini Meningkat Sehingga Perlawanan Dari Tekanan Yang Ada Disini Semakin Naik Akibat Tekanan Output Naik Juga Kalau Ingin Menurunkan Diputar Maju Artinya Tahanan Atau Tensioning Dari Spring Dari Semakin Kecil Output Semakin Kecil Misalkan Kita Putar Naik Agar Dia Akan Demikian Sahabat Inspirasi Kita Hari Ini Mudah Mudah Ini Memberikan Manfaat Bagi Sahabat Baik Apa Pengguna Pengguna Pengrajin Mudah 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 Kita Semakin Maju Tidak Kalah Dengan Negara Lain Demikian Terima Kasih Telah Menonton Mudah Mudah Memberikan Manfaat Dan Barokah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Bediler Indonesia Terima Terima kasih.